Kondisi peternakan broiler semakin hari semakin menuntut banyak hal. Di tengah persaingan usaha yang semakin menggila, peternak dituntut untuk semakin efisien dalam menjalankan budidayanya. Belum lagi harga sarana produksi ternak atau sapronak yang terus mengalami kenaikan, dibarengi dengan tidak adanya jaminan pasar, membuat kondisi peternak kian terasa berat. Oleh karena itu, kreasi dan inovasi dalam pemeliharaan menjadi faktor mutlak untuk dilakukan. Jadi kenapa kita harus beralih ke kandang tunnel minimal, syukur-syukur bisa semua di kandang close house, terutama mini close house, karena melihat situasi persaingan di perayaman ini kita harus berefisiensi, dan kemudian gimana caranya bahwa dengan kandang-kandang yang ada ini kita tidak kalah dengan kandang-kandang modern. Karena kalau kita tidak berinovasi, tidak berefisiensi, ya kita akan tinggalan jaman, kita akan terlindas. Karena di ayam ini semakin ke sini, genetiknya semakin baik, semakin semakin baik, dan harus didukung dengan sistem perkandangan yang baik. Saya mungkin bercerita dulu dari awal mula kenapa muncul mini close house. Dengan kondisi sekarang yang serba mahal, semua naik, pakan naik, DOC mahal, kemudian harga ayamnya, kita tidak tahu kepastian harganya, Jadi kita berpikir untuk berinovasi. Kemudian kalau kita melihat kandang mini close house ini pada prinsipnya sama seperti kandang-kandang lain. Hanya di sini kita lebih mengadopsi kandang close house modern untuk kita bikin kandang seperti mini dengan kondisi luas lahan yang tidak lebar. Jadi dengan lebar 8 meter, kemudian panjang 6,5, kita sudah bisa menciptakan mini close house. Kemudian kalau dari segi pemeliharaan pada prinsip sama seperti kandang-kandang close house modern. Hanya pada dasarnya di sini bahwa kita bisa menghemat pembiayaan, kemudian tenaga kerjanya. Pada prinsipnya seperti itu saja. Pada prinsipnya untuk kandang di close house modern maupun kandang mini close house, sama semua yang harus diperhatikan adalah daya topang kandangnya itu. Jadi 1 meter ketemu harus berapa ekor. Kalau di kandang mini close house ini, prinsipnya sama persis kandang-kandang close modern. 1 meter kemudian untuk 15 ekor sampai 17 ekor. Untuk pembiayaan, saya tidak begitu detail pembiayaannya. Yang jelas dibandingkan dengan kandang close modern itu bisa menghemat mungkin sepertiganya. Jadi misalkan kalau kandang mini close house ini X, perbandingan dengan kandang close modern itu mungkin tiga kalinya X. Jadi efisiensinya, kemudian dari segi piaya, pemeliharaan, ujung-ujungnya nanti ketercapaian beratnya sama seperti kandang close modern. Kalau kandang open dari segi populasi, kita sudah menang sekitar 1,5 kalinya dari kandang-kandang open. Kemudian dari segi pemeliharaan, kita bisa lebih hemat dari segi pemakaian pakan, kaitannya dengan FCR. Dengan berat yang sama seperti kandang-kandang open, kita FCRnya jauh lebih rendah. Jadi otomatis kita akan menghemat biaya pemeliharaan. Kalau kita bicara FCR, jelas bahwa kandang close house maupun mini maupun modern pasti lebih efisien dibanding kandang tunnel dan open. Jadi kalau kita bicara ya mungkin bisa menghemat itu di 0,3 sampai 0,5 ya perbedaan dengan kandang-kandang yang open. Kalau kita bicara dari segi FCR berat, pada umumnya yang di kandang close house mini close house ini, kita tercapai tertinggi itu kalau IP 450 dengan berat 1,9, FCnya 1,48. Kemudian posisi terendah karena kemarin banyak hal yang memengaruhi dari segi harga dan lain-lain. Jadi kita sempat panen bisa berat 1,64 kemudian FCnya 1,42. Nah Alhamdulillah IPnya masih di atas 360. Jadi kalau kita bicara F-rate yang di kandang-kandang mini close house, rata-rata IP yang tercapai di 3,80 sampai 4,10. Secara umum kalau untuk dari segi pemeliharaan pada prinsinya sama. Yang memindahkan adalah di sini secara umum adalah semua sudah otomatis. Kemudian dari segi populasi kita bisa naik satu setengah kalinya. Kemudian dari segi pertambahan berat badan otomatis dengan yang tersediaan alat yang sudah modern. Semua pasti lebih baik, pertumbuhan beratnya baik, kemudian FCnya bisa kita tekan. Kemudian pertambahan populasinya jauh lebih besar. Kalau dari segi pemeliharaan, katanya dengan suhu, sebetulnya pada prinsipnya kita mencapai bagaimana posisi ayam ini nyaman. Jadi seperti ilmu-ilmu yang lain, kita di awal disetting bagaimana di usia itu nyaman. Kemudian nanti bertingkat. Ketika sudah 3 hari mungkin, ayamnya sudah mulai tidak nyaman, kita harus setting lagi suhunya. Kemudian di 7 hari, bertingkat lagi suhunya. Kemudian sampai panen pun kita harus menyesuaikan. Cuma idealnya adalah bagaimana caranya kita melihat ayam itu nyaman. Kadang kita berpatokan suhu bahwa suhunya harus 32 sampai 33 derajat. Cuma kadang di saat-saat musim penghujan, musim kemarau itu berbeda-beda. Jadi bagaimana caranya kita juga, tidak cuma kandangnya yang improve, inovasi, kita pun harus belajar. Bagaimana cara pelihara di ayam kandang-kandang miniklos itu semakin membaik, semakin membaik, kaitannya dengan kenyamanan ayam itu sendiri. Kalau kita bicara airfo secara umum bahwa bagaimana caranya kita menarik udara yang bersih itu dari ujung itu sampai ujung depan sampai ujung belakang itu sama. Jadi keterjadaan oksigen bagi ayam itu sama. Karena kalau di kandang open pasti berbeda-beda. Kalau kita caranya bagaimana caranya bahwa keterjadaan oksigen dari ujung kandang depan sampai dengan kipas itu harus sama. Jadi pada prinsipnya adalah mengalirkan udara dari ujung kandang ke ujung kandang lainnya. Jadi waktu di awal kita sempat ada bunyi ingkering-kering itu menandakan bahwa sistem itu sudah otomatis semua ketika tempat makannya kosong dia akan bergerak sendiri. Jadi tempat makan sudah otomatis, pakai hoggernya. Kemudian tempat minumnya juga sudah otomatis. Kalau kita di sini dipakai dengan kandangnya yang lebar 8, kita pakai nipelnya itu 3 lain, kemudian tempat makannya 2 lain. Kemudian ya kita harus jeli, harus telaten, harus sering-sering lihat ayam kapan tempat makan itu kosong. Kemudian apakah ayamnya itu nyaman atau tidak. Kemudian tempat minumnya seperti apa, apakah banyak yang tumpah atau bagaimana. Nah, kaitannya dengan nanti kondisi sekam. Jadi kalau di kandang mini close house terutama itu hal-hal pokok yang harus diantisipasi dan dibikin nyaman untuk ayam. Kalau kita bicara penyakit pada penyakit sama saja, mau kita mini close house atau close house modern sama saja. Ketika ayamnya sakit, ya pasti sakit. Cuma hal-hal yang bisa antisipasi adalah proses biosikritinya maksimal, kemudian disinfeksi kandangnya harus maksimal. Kita pas masuk, kita masuk kandang ini ada di biping kemudian, semprot kaki dan lain-lain gitu. Hal-hal pokok seperti itu yang harus kita perhatikan. Dan saya pikir untuk kandang-kandang close modern maupun mini close house, pada pensi mesama. Gimana caranya kita mencegah bibit penyakit itu masuk ke lingkungan kita. Jadi kandang-kandang ini dengan lebar 8x65 materi ini, populasi kita isi sekarang ini 9 ribu, ini hanya membutuhkan satu tenaga kerja. Dan otomatis ini akan menekan biaya operasional, biaya produksi. Jadi biasanya kalau kandang-kandang tunnel atau kandang open, itu ya mungkin kalau kandang selebar ini sepanjang ini mungkin dua orang. Jadi ini cukup satu orang, karena semua sudah berjalan dengan mesin. Jadi satu SDM ini, dia mengontrol kebutuhan pakanya, kebutuhan minumnya, kemudian jadi memudahkan untuk seleksi ayamnya, ayamnya semakin nyaman. Saya pikir yang pertama yang dilakukan, kita harus yakin bahwa petenakan ayam ini semakin masih bisa bertahan hidup, masih akan besar di saat kondisi seperti ini. Kemudian yang kedua, kita harus berinovasi, memulai untuk hal-hal yang baru. Harapannya bisa memperkaya ilmu kita, meningkatkan produksi kita. Kemudian mungkin niatnya dari petenak ini untuk bisa, ayo kita maju gitu. Hal-hal seperti mini close house sebetulnya banyak, sekarang sudah banyak di mana-mana bisa kita pelajari, bisa kita bangun. Yang terpenting adalah niatnya dari masing-masing petenak ini untuk berubah. Saya pikir itu. Close house modern selama ini menjadi solusi Jitu di kalangan peternak dalam upaya peningkatan efisiensi produksi. Namun demikian, masalah permodalan acap kali masih menjadi batu sandungan. Pasalnya, tak bisa dipungkiri bahwa peternak harus merogoh kocek yang sangat dalam untuk membangun perkandangan sistem ini. Untuk itu, kandang mini close house bisa menjadi alternatif solusi atas persoalan yang terjadi. Dengan modal yang jauh lebih kecil, peternak dapat melakukan efisiensi produksi sesuai apa yang diharapkan. Selain itu, permasalahan lahan pun juga dapat dijawab dengan kandang mini close house ini. Lantas, tertarikkah Anda memiliki kandang mini close house? Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.